Menjelang puncak peringatan Hari Ibu PHI K-94 di Bengkulu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak P3A Bintang Pus Poyoga melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Palawan Balai Buntar Provinsi Bengkulu. Menteri P3A didampingi oleh Istri Gubernur Bengkulu, Istri Gubernur Jawa Barat beserta jajaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kemen P3A Pemerintah Provinsi Bengkulu dan para undangan meletakkan rangkaian bunga sebagai tanda jasa perjuangan pahlawan Indonesia. Proses ziarah yang dipimpin Menteri P3A berlangsung dengan hikmat. Usai peletakan rangkaian bunga, Menteri P3A melakukan penaburan bunga di atas makam pahlawan perempuan Siti Kodijah serta para pahlawan perempuan lainnya yang turut memberikan sembangsi nyata dalam pergerakan pemberdayaan perempuan. Para pahlawan perempuan yang telah mendahului tersebut memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan kaum perempuan pada masanya. Perjuangan mereka memberikan contoh yang patut diteladani bersama bahwa sejatinya perjuangan perempuan Indonesia dalam pemenuhan hak-hak serta kesejahteraan gender tidak pernah usai dan harus terus diperjuangkan. Menteri P3A mengumumkakan perjuangan perempuan kini tak hanya dihadapkan oleh tantangan global yang beragam dan multidimensi, namun masih harus mengikis kesenjangan juga budaya patriarki yang masih kental di masyarakat. Meskipun begitu, perempuan telah mampu menunjukkan kekuatannya dalam memaksimalkan potensi di berbagai macam aspek kehidupan dan bidang pembangunan. Banyak perempuan Indonesia yang maju dan membuktikan diri menciptakan kisah dan sejarah baru yang juga dipatut diteladani. Semangat perjuangan para pahlawan perempuan harus menjadi inspirasi semua masyarakat untuk terus melakukan perubahan, memperjuangkan pemberdayaan perempuan dan kestaraan gender, serta mencetak sejarah baru yang kelak akan terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Harus dipastikan bahwa perjuangan para pahlawan perempuan yang berhasil membukakan pintu pergerakan perempuan terus berlanjut dan dilestarikan. Sejarah sudah mencatat hal tersebut dan jangan sekali-sekali merupakan sejarah perjuangan para pahlawan perempuan. Memang suatu kebanggaan sekarang perempuan masih sudah bisa berkiprah di semua bidang pembangunan. Tapi masih menjadi PR kita karena kesetaraan belum kita temukan sampai 94 tahun perjuangan pergerakan perempuan yang dimotori melalui penyelenggaraan kongres pertama tahun 1928 di Yogyakarta. Nah inilah yang perlu kita kejar. Sebenarnya kita bicara masalah partisipasi perempuan. Tidak hanya di masa kemerdekaan ini, prakemerdekaan partisipasi perempuan itu sudah luar biasa. Yang menjadi tantangan kita sekarang ini adalah pengakuan terhadap partisipasi perempuan tersebut akan menjadi penting di Indonesia ini. karena ketika melihat realita, data, dan indeks ini masih menjadi ketimpangan yang sangat menganggah bagi perempuan dan laki-laki. Usai ziarah, Menteri P3A mengunjungi kediaman dua orang istri pejuang yaitu Ibu Nuraini dan Ibu Ngatiem untuk bersilaturahmi dan memberikan bantuan spesifik serta menilik kembali peran para istri pejuang dalam mendukung perjuangan pahlawan dalam membela tanah air. Bantuan juga diberikan kepada tujuh orang istri pejuang lainnya di mana bantuan diberikan oleh para pejabat di lingkungan Kemen PPA serta paralel. Kunjungan kegediaman istri pejuang merupakan bentuk penghormatan terhadap kerja keras dan jeripaya perempuan yang tidak pernah berhenti untuk mendukung perjuangan para suami untuk membela tanah air. Nilai-nilai tersebut patut menjadi suri taulah dan kita semua bahwa perempuan memiliki peran krusial dalam mendukung pergerakan perempuan. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.